Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel YouTube ade ruswandi Hai nah di kesempatan video kali ini saya akan membuatkan alat yang sederhana namun lumayan canggih juga ya Nah dimana disini banyak ya untuk sensor ya seperti mungkin ada sensor gerak ada sensor sentuh ataupun mungkin ada sensor suara gitu kan ya Nah dimana di sini saya akan membuatkan sebuah alat ya di namanya di sini saya kasih nama ya adalah sensor tiup ya seperti itu jadi untuk sensornya itu bukan disentuh lagi bukan di apa di aku suap pakai suara lagi ataupun pakai gerak banyak lagi di sini saya akan pakai tiupan ya jadi untuk menyalakan sebuah lampu dan mematikan sebuah lampu nanti dengan menggunakan tiupan angin ya seperti itu jadi untuk alatnya di depan saya ini sudah tersedia untuk komponen-komponen pembuatan alat sensor tiupnya itu ya Nah dimana untuk bahan-bahannya di sini saya sudah sediakan nih ada eh apa ini SCR ya seperti itu ini SCR2 P4 M seperti ini ya bisa menggunakan SCR tipe lain yang penting eh sama ya seperti itu untuk pin outnya nah disini saya sudah sediakan trimpot 103 atau 1 kilo ohm seperti ini ini menggunakan 1 kilo Nah untuk resistornya di sini saya menggunakan resistor yang 100 kilo ohm coklat hitam kuning gold ya seperti itu dan selanjutnya di sini saya menggunakan resistor yang 1 kilo ohm coklat hitam merah gold ya untuk warna gelangnya ya dan seterusnya di sini saya menggunakan pass button seperti ini atau sweet pass button ya bisa menggunakan yang lebih besar juga bisa di sini saya punya nya ini ya saya menggunakan ini aja dan di sini ada eh mikrofon kondensor ya seperti ini ini bekas eh mungkin mic ya mic apa itu karaokean gitu ya ya dan selanjutnya di sini ada bohlam lampu ya seperti ini yang 12 volt ya nih untuk sen motor ya bekasan ya lanjut di sini kita rakit atau kita rangkai untuk alatnya ya seperti ini saya jepit dulu untuk SCR2 P4 M nya ya seperti itu dan sini saya hubungkan untuk pass button kaki pass button ke kaki anoda ya seperti itu atau kaki nomor dua dari SCR ini selanjutnya kita ambilkan resistor yang 1 kilo ohm ya yang seperti ini coklat hitam merahnya dihubungkan ke kaki gate ya atau ke kaki nomor tiga ya dari SCR2 P4 M nya dan lanjut kita hubungkan dengan resistor yang 100 kilo ohm ya seperti ini di seri dengan resistor yang 1 kilo ya seperti ini dihubungkan selanjutnya saya tekuk dulu nih untuk resistornya seperti ini saya balikin ke sebelah kanan ya seperti ini ya dah ya seperti ini juga cukup oke di sini saya hubungkan dengan trim pot ya yang kaki nomor satunya ini tidak saya gabung dan yang kedua dan ketiga itu disitu ya saya hubungkan ya seperti itu dua dan satu ya seperti itu saya hubungkan nah disini untuk lampu bohlam nya saya solder ya ini ke kaki yang di ke kaki trim pot yang di hubungkan secara keduanya keduanya ini ya ya seperti ini dan lanjut untuk sisa kabel yang ini saya solder ke kaki SCR ya ke kaki SCR yang nomor dua yaitu anoda ya seperti itu dan disini saya punya jemperan kawat seperti ini saya hubungkan dari kaki pas button ini ya yang di bawah disini saya akan hubungkan ke kaki ini katoda ya seperti ini katoda dari SCR atau kaki nomor satu ya dari SCR nya seperti ini lanjut ya saya solder Oke ini untuk rangkaiannya mungkin tidak terlalu rapi tetapi kalau misalkan Anda di rumah mau buat ya ya serapi mungkin ya seperti itu nah ini untuk eh mie kondensernya atau mikrofon kondensernya di sini untuk kabel warna merah ini untuk bagian positifnya saya hubungkan di ujung resistor yang ini yang satu kilo ohm ya dari kaki gate nya ya dari kaki gate dan untuk kabel negatifnya dari mikrofon saya hubungkan di pas button atau di kaki katoda ya seperti itu atau kaki nomor satu dari SCR nya ya oke disini untuk rangkaiannya ya seperti ini sudah selesai ini rangkaiannya sangat sederhana namun ini Hai apa sangat keren sekali ya seperti itu untuk ke sensor tube ya seperti ini dari sini langsung mungkin saya akan tes ya untuk rangkaiannya saya rapikan dulu seperti ini jika Anda suka dengan video video ini bantu tekan like subscribe juga channel ade ruswandi dan aktifkan juga loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel ade ruswandi nah disini langsung saya akan tes ya menggunakan power supply ini 12 volt ya input tegangannya jadi untuk kak apa untuk bagian negatif dari power power supply nya itu saya jepit di bagian sini nih jadi ini ke kaki katoda ya seperti itu dan disini di trim pot ya sepertinya yang langsung ke lampu ya sebetulnya untuk bagian positifnya itu langsung ke lampu nah disini saya putar dulu ke sebelah kanan di kalibrasi ya seperti itu sedikit aja coba kita tes oke nih sudah bisa menyala kalau di tekan seperti itu coba saya akan tiup ya dengan mulut saya apakah ini bisa menyala untuk lampunya ya seperti itu disini lampunya bisa langsung menyala seperti ini Oke dan untuk mematikan kita bisa memijit tombol pass button-nya ini ya seperti itu ya jadi seperti ini untuk menyalakannya dengan cara meniupnya dan kita matiin seperti ini untuk menurut abad ya di sini saya dibantu dengan anak saya untuk meniup si mikrofonnya ini untuk mematikan ini tangan saya ya seperti ini kita matikan Oke jadi untuk rangkaiannya seperti ini ya rangkaian sensor tube ya jadikan banyak ya sensor gerak sensor sentuh gitu disini saya membuat alat ini menggunakan sensor tube ya seperti itu jadi mungkin ada eh apa ya praktek atau apa ya di sekolah ini bisa dibuat ya seperti ini project seperti ini ya seperti itu jadi mungkin eh untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai disini semoga bermanfaat untuk para penonton YouTube semuanya dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamat mengekinkan semua tf1 imbil m4 Terima kasih.